Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Setiati. Saya adalah dosen di Sepura Perkuran Tinggi di Surabaya. Saya alumni dari S1 saya, Matematika ITB, Institut Teknologi Bandung. Dan S2 saya adalah Teknik Informatika dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, atau ITS. Dan S3 saya juga di ITS, yaitu Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa kita harus memberikan pelajaran matematika sejak dini kepada anak-anak kita. Karena dengan kita memberi pelajaran matematika kepada anak segini mungkin, berarti kita mengajari mereka menjadi anak yang cerdas, yang pertama. Kemudian menjadi anak itu bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian dia juga bisa berpikir secara logis, berpikir secara kreatif, berpikir secara sistematis dan terstruktur. Itu yang penting. Nah, kenapa kok bisa demikian? Kita belajar matematika sejak dini, kok bisa apa yang sudah saya sebutkan tadi itu. Yang pertama adalah, ketika kita ajari dia mulai berhitung, berhitung itu kan ada tahapnya. Mulai dari diperkenalkan dengan angka-angka, mulai dari satu digi, dua digi, dan seterusnya. Kemudian kita ajarkan dengan operasi aritmetikanya, dengan tambah atau kurang, kemudian dengan kali atau dengan bagi. Nah, di sini anak-anak sudah dimulai diajarkan secara berpikir secara kritis. Kenapa? Begitu dia mendapatkan ini harus dijumlakan, ini harus dikalikan, atau ini harus diapakan, itu berarti dia otaknya sudah bekerja. Sehingga ketika kita ajarkan, sejak sedini mungkin, ketika dia nanti belajar di SD, di SMP, SMA, maupun nanti di mahasiswa, itu pola berpikir secara kritis, logisnya, itu sudah bekerja, sudah memenuhi otaknya. Seperti itu. Jadi artinya bahwa ketika nanti anak-anak itu sudah belajar secara formal, maka dengan sendirinya dia itu sudah tidak terbebami lagi. Tidak merasa sulit dengan matematika. Karena selama ini orang tua pun juga merasa bahwa matematika itu sulit. Nah bagaimana cara mengajarkan bahwa matematika itu tidak sulit lagi, maka berikanlah sejak dini. Nah itulah kelebihan dari matematika. Kita ajarkan sejak dini, sedini mungkin, sehingga apapun yang kita kerjakan nanti, otomatis dia itu akan menerima apa yang sudah diajarkan secara berpikir, secara kritis tadi. Dia akan menjadi seorang yang kreatif. Jadi sekarang Bapak-Ibu coba secara nalar saja ya, ketika kita ajarkan dia mulai belajar matematika, tanpa memenuhi otaknya dia. Karena apa? Sebenarnya si anak itu memiliki usia golden age. Usia 0 sampai 3 tahun, itulah usia yang sangat-sangat mudah untuk diberi pelajaran. Jadi kalau seandainya Bapak-Ibu memberi pelajaran pada anak-anak, berilah pada usia 0 sampai 3 tahun. Kenapa seperti itu? Karena dengan dia belajar selama 0 sampai 3 tahun atau golden age tadi, maka dia akan memenuhi otaknya yang terus tumbuh sebesar 80 persen. Jadi 80 persen otak itu tumbuh di usia 0 sampai 3 tahun. Maka penuhilah dengan ilmu-ilmu, ajarkanlah dengan ilmu-ilmu sedini mungkin. Jadi matematika diajarkan setelah dini, pelajaran membaca pertama kali sebelum matematika, ajarlah membaca pertama kali. Dia akan memenuhi otaknya 80 persen yang tadi itu secara optimal. Nah sisanya yang 20 persen berikutnya, itu dia terus bertumbuh-tumbuh sampai usia kurang lebih usia anak itu SD. Jadi sisa 20 persen itu baru diberi materi-materi yang lain dan dia akan menangkapnya akan sedikit demi sedikit. Beda ketika dia diberikan pada usia 0 sampai 3 tahun. Maka sejak itu berilah pelajaran matematika sejak dini, karena Bapak-Ibu nanti akan terbiasa anaknya berpikir secara kreatif, kemudian berpikir secara logis, dan terutama dia akan mudah berkomunikasi karena dia cepat berpikirnya. Ya seperti itu. Itu pengetahuan dasar dari saya. Semoga bisa menambah wawasan Bapak-Ibu sekalian. Dari sini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.